Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah pucat kuyuh sedikit memudar. Terlepas dari apakah kita bisa pergi atau tidak, kita harus pergi sekarang. Tepat saat Mouji mengatakan ini, susunan primal mulai mengeluarkan suara gemuruh. Aura daurune yang asing mulai merasukinya. Pada saat ini, apalagi kuyuh, bahkan Chen Suyin pun merasakan firasat malapetaka yang akan datang. Mouji mengangkat tangannya dan meninju ke arah tempat Mortal Halbert miliknya berada. Ruang di sekitarnya mulai bergetar, tetapi ruang di sekitarnya tidak bergerak sama sekali. Hati Mouji hancur. Rencananya tidak berhasil. Awalnya, dia telah menempatkan Mortal Halbert di pintu masuk susunan primordial ini. Dia siap menggunakan kekuatan Mortal Halbert untuk menghancurkan susunan tersebut saat dia dapat membuat hubungan dengannya. Sekarang, dia sama sekali tidak dapat membelah tempat ini. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Mortal Halbert? Membuka mata spiritualnya, Mouji dapat dengan jelas melihat perubahan rune dao dari susunan perangkap primordial ini. Dengan matanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pola dao ini secara bertahap disempurnakan oleh orang lain. Selama semua pola dao di ruang ini disempurnakan oleh seseorang, dia tidak akan lagi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Chen Suyin dan Kuyu terlalu lemah. Lupakan soal membantu, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dalam susunan perangkap primordial ini, mereka tidak akan mampu mengguncangnya sama sekali. Suyin, Kuyu, begitu retakan muncul di sini, kalian harus membuka hati kalian kepadaku dan biarkan aku mengirim kalian pergi. Mouji bersiap menggunakan jari tujuh dunia untuk terus menyerang susunan perangkap primordial ini. Selama ia berhasil menciptakan celah pada susunan ini, ia akan dapat berkomunikasi dengan dunia fana dan mengusir Chen Suyin dan Kuyu. Hanya dengan mengusir Chen Suyin dan Kuyu dia dapat mengerahkan segenap kemampuannya melawan Luo. Ya kami tahu. Pada saat ini, pikiran Chen Suyin tertuju pada Mouji. Dia hanya bisa membenci kenyataan bahwa kultifasinya masih kurang. Jika dia sekarang menjadi seorang kuasa sage, dia mungkin bisa sedikit membantu Mouji. Yang tidak diketahuinya adalah meskipun dia seorang kuasa sage, dia tidak akan mampu menolong Mouji. Setelah memberi instruksi kepada Chen Suyin dan Kuyu, Mouji dengan panik mengeksekusi jari tujuh dunianya. Selain jari ketujuh, Returnable Mortal, yang tidak dapat dipahami Mouji, Mouji menggunakan enam jari lainnya beberapa kali. Akan tetapi, tak peduli apakah ia mengeksekusi satu jari dari tujuh jari dunia atau enam jari secara berurutan, ia tak berdaya menghadapi susunan perangkap primordial ini. Bulan demi bulan berlalu, selain menggunakan berbagai macam seni sakral, Mouji juga menghancurkan sendiri berbagai susunan serangan. Namun, ruang kekacauan utama ini hanya bergetar sedikit akibat serangannya. Tidak ada tanda-tanda akan retak. Merasakan kegelisahan Mouji, Chen Suyin berinisiatif untuk berjalan ke sisi Mouji. Ia memeluk lengan Mouji dan berkata, Mouji, jika kehendak langit tidak mengizinkan kita keluar, maka mari kita menjadi suami istri di sini. Bahkan menjadi suami istri selama sehari jauh lebih baik daripada tidak bertemu selama puluhan ribu tahun. Jantung Mouji berdebar kencang. Ia berhenti mengukir Rune Arai. Ia tiba-tiba teringat masa lalu, saat ia dan Siar Woyin sedang berpelukan di pinggir ladang, mendengarkan suara serangga di musim panas. Saat itu, baginya, hal-hal lain adalah hal sekunder. Ia hanya menginginkan kedamaian dan kehangatan di hadapannya. Dia juga memikirkan Wen Xiaoki. Ketika dia berpelukan dengan Siar Woyin, apakah gadis yang sangat mencintainya itu bersembunyi dan mengawasinya dari jauh? Apakah dia berpikir bahwa jika dia bisa bersamanya, bahkan jika itu hanya untuk sehari, dia akan merasa puas? Dia pernah berpikir, jika dia bisa bersama Suyin, bagaimana mungkin waktu yang singkat akan cukup. Oleh karena itu, ia perlu terus-menerus berkultivasi dan terus-menerus meningkatkan umurnya. Akan lebih baik jika mereka bisa bersama selamanya. Mata spiritualnya terbuka. Ruang ini jelas akan disempurnakan sepenuhnya. Paling lama, hanya butuh satu atau dua hari. Paling tidak, mungkin disempurnakan pada saat berikutnya. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu melepaskan diri dari susunan perangkap ini. Kalau begitu, mengapa dia masih membuang-buang waktu? Mengapa dia tidak memberikan sisa waktunya pada Suyin? Seperti yang Suyin katakan, karena mereka tidak bisa bersama selamanya, alangkah baiknya jika mereka berdua bisa menikmati kedamaian yang telah mereka tunggu selama puluhan ribu tahun. Pikiran Mouji tiba-tiba tercerahkan. Dia berhenti mengukir Rune Arai dan memegang tangan Suyin. Hatinya benar-benar menjadi tenang. Mouji, aku punya beberapa penyesalan. Chen Suyin memeluk Mouji erat-erat sambil duduk di tanah. Suaranya seakan datang dari surga saat dia bergumam. Apa yang kamu sesali? Saat kita berada di benua hilang, aku menyesal telah berpisah denganmu. Saat itu, aku seharusnya menjelajahi dunia bersamamu dan menjadi seorang kultifator nakal. Saat itu, kami bahkan tidak dekat. Jika kita bersama saat itu, mungkin anak-anak kita sudah tumbuh dewasa. Suyin, aku terlalu keras kepala. Sebenarnya, jika kita bersama seperti manusia biasa selama beberapa dekade, kita mungkin tidak akan bahagia. Bayangkan aku telah mengolah Dauvana, tetapi aku bahkan tidak dapat melihat melalui ini. Aku bahkan membuang-buang waktu beberapa bulan untuk menyerang susunan perangkap primordial ini. N. Chen Suyin tidak ingin mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, bersandar pada pelukan Mouji adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Kaca. Pada saat yang sama Mouji mengucapkan kata-kata itu, hukum daunnya tampaknya telah hancur. Segalanya tampak menjadi jelas. Kekuatan spiritualnya benar-benar menerobos ruang arah penahan primordial ini dan mendarat di alam semesta yang luas dan tak terbatas. Sekarang aku mengerti. Mouji tiba-tiba berdiri. Ia meraih tangan Chen Suyin dan mengacungkan jarinya. Jari ketujuh Seven World Finger, kembali ke alam fana. Riak-riak daun melesat keluar dari jari ini. Jari ini tampaknya mengandung kekuatan paling agung di seluruh alam semesta. Namun, jari ini juga tampak seperti jari paling biasa di seluruh alam semesta. Ada pemisahan di alam semesta dan ada pemisahan antara yang tinggi dan yang rendah. Namun, ini karena dia belum mencapai tahap itu. Saat ia mencapai tahap itu, segalanya tidak akan berbeda dengan manusia biasa di matanya. Rangkaian perangkap primordial adalah rangkaian perangkap primordial yang menyasar para pembudidaya biasa. Kalau melampaui level ini, maka susunan perangkap primordial tidak akan disebut susunan perangkap primordial. Apa? Susunan perangkap primordial yang diserang Mouji selama berbulan-bulan tanpa hasil telah dihancurkan oleh jari ini. Mouji melihat halbert fana miliknya. Haha. Aku sudah menyempurnakannya. Semuanya? Mari kita serang bersama-sama. Tidak bagus. Tepat ketika Luo memanggil semua orang untuk menyerang bersama-sama, dia menemukan bahwa retakan telah muncul di susunan perangkap primordialnya. Sebuah tombak yang dipenuhi cahaya pembunuh turun dari langit. Tampaknya tombak itu akan membelah seluruh alam semesta menjadi dua. Ledakan. Kakak-kak. Seolah-olah seluruh alam semesta terkoyak, dan retakan tipis yang mengerikan pun muncul. Semuanya, serang bersama. Luo meraung marah. Pedang keberuntungan berubah menjadi cahaya pedang yang menyapu ke arah tombak fana milik Mouji. Kakak-mo, aku merasa seolah-olah alam semesta bergetar. Sepertinya semuanya akan hancur. Kuyu, yang mengikuti di belakang Mouji, berkata dengan wajah pucat. Cepat masuklah. Mouji mengucapkan beberapa patah kata ini. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengirim Kuyu dan Chen Suyin ke dunia fana miliknya. Dalam pertempuran tingkat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Ada lebih dari seratus ahli di sini. Bahkan yang terlemah berada di tahap kuasosage. Dia juga merasakan apa yang dikatakan Kuyu. Memang benar bahwa ini adalah kehampaan, tetapi dia bisa merasakan bahwa kehampaan itu runtuh. Segala sesuatunya menjadi tidak stabil. Ledakan alam semesta bergema. Cahaya dao dari pedang keberuntungan dan tomba kematian melonjak ke segala arah. Ketika cahaya yang meluap ini merobek retakan kecil di kosmos, hati Mouji hancur. Dia akhirnya tahu apa itu bencana kiamat dunia, dan dia juga tahu bahwa bencana kiamat dunia benar-benar akan datang. Bahkan kekosongan alam semesta pun runtuh. Tidak ada kemungkinan bagi dunia manapun untuk eksis. Memang, ketika keinginan spiritualnya merembes keluar, tidak ada lagi halangan dalam kekosongan yang runtuh ini. Dia dapat dengan jelas melihat planet-planet kultifasi runtuh satu demi satu. Banyak sekali kultifator yang jatuh ke dalam kehampaan. Namun, kehampaan itu juga runtuh. Begitu kehampaan itu runtuh sepenuhnya, para kultifator yang jatuh ke dalam kehampaan itu juga akan runtuh. Hati Mouji menjadi dingin. Inikah bencana kiamat dunia? Ini sama saja dengan menghancurkan segalanya. Jika alam semesta runtuh, apa yang akan ada? Bencana kiamat dunia akan segera datang. Semua orang? Manfaatkan momen ini untuk menyingkirkannya. Setiap harta karun yang dimilikinya dapat memungkinkan semua orang untuk selamat dari bencana kiamat dunia. Selama kita menunggu selama satu miliar tahun, kekacauan purba baru akan lahir. Luo meraum. Pedang keberuntungan berubah menjadi miliaran pedangki dan mulai menyerang wilayah Mouji. Hati Mouji bergetar. Seberapa kuatkah Luo dibandingkan Tai Luan dan kawan-kawan? Mungkinkah Luo telah keluar dari tahap sage? Namun, ini bukan saatnya baginya untuk memikirkannya. Luo Su, Tai Luan, King Yuan, Fo Ti, Heng Zuo, dan Yuan Jie menyerangnya. Ada juga Luo, yang jauh melampaui tahap sage. Itu belum semuanya. Ada juga lebih dari seratus kuasa sage dan Great Circle Unity God yang menyerangnya. Seketika, seni sakral dan hukum dao yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Mouji dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Mouji. Hukum dao domain yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk satu di atas yang lain, membuat ruang ini bahkan lebih kokoh daripada domain dunia. 1232 Tidak peduli seberapa kuat dao fana milik Mouji, tidak peduli seberapa kokoh wilayah kekuasaannya, di bawah serangan gabungan dari begitu banyak ahli, dia masih dalam kesulitan. Retakan mulai muncul di wilayah kekuasaannya. Sinar cahaya seni sakral menembus retakan dan mendarat di tubuh Mouji, menyebabkan kabut demi kabut darah terbentuk. Untungnya, Mouji memiliki fisik sage. Kalau tidak, dia mungkin sudah tercabik-cabik. Haha, Mouji, takku sangka kau akan mengalami hari seperti ini. Suara tawa gila terdengar dari kejauhan. Setelah itu, niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi petir dan menyambar. Lei Hongji, hati Mouji mencelos. Aura Lei Hongji bagaikan pelangi, jelas melampaui tahap kuasa sage. Rupanya, karena datangnya bencana akhir dunia, semua alam dan bidang di alam semesta mulai runtuh. Kehendak spiritual Lei Hongji dengan mudah mengalir kepadanya. Kalau bukan karena Luo yang membawa enam orang sage dan lebih dari seratus orang kuasa sage untuk menahannya, dia tidak akan menempatkan Lei Hongji di matanya. Ledakan, kilatan petir berwarna merah tua setebal batu kilangan menyambar, dan aura kematian langsung menyelimuti Mouji. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mouji peduli apakah tindakannya akan mempercepat runtuhnya bencana akhir dunia. Saat energi ilahinya melonjak, segel tangannya menyapurune tauis nomologis yang tak terhitung jumlahnya. Jejak telapak tangan yang merusak melesat keluar di tengah alam semesta yang runtuh dengan cepat. Seni penghancuran yang hebat. Pada saat yang sama, Mortal Halbert membelah remnan casem sepanjang 30 juta meter. Domen yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan harta karun sihir yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kaisar Dewa Mingyue, yang bahkan tidak menaruh Mouji di matanya, sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Luo menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Bukankah Mouji seribu kali lebih kuat dari sebelumnya? Spiritualitas Dao dari seni penghancuran besar runtuh. Tidak perlu berbicara tentang penggunaan buku kepala jarum untuk melukai Mouji. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Sebelum anak panah dari kitab kepala jarum dapat terbuka sepenuhnya, sajak Tao yang merusak telah mencabik-cabiknya. Sebelum meninggal, dia jelas melihat Luo meliriknya. Jelas, Luo bisa menyelamatkannya. Namun, Luo tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Ledakan, cahaya tombak mortal beradu dengan petir berwarna merah tua. 99 persen petir itu terkikis. Akan tetapi, petir sebesar ibu jari itu berhasil menembus wilayah Mouji yang telah rusak dan mengenai tubuh Mouji. Ledakan, kabut darah meledak. Tidak hanya ada puluhan kuasa sage dan dewa persatuan, tetapi ada juga kabut darah dari bahu Mouji yang terpotong oleh petir. Meskipun seni penghancuran besar Mouji telah membunuh puluhan kuasa sage dan hampir semua dewa kesatuan, orang-orang lainnya tidak berani melarikan diri. Alam semesta masih runtuh, dan pada saat ini, semua orang panik. Pada saat ini, setiap orang sangat jelas dalam hati mereka bahwa melarikan diri hanya akan menyebabkan kematian. Bencana akhir dunia ini adalah runtuhnya alam semesta. Jika mereka bergabung untuk membunuh Mouji, mereka bahkan mungkin bisa bergabung dengan seorang sage dan memasuki harta karun sage. Jika dia melarikan diri sendirian, dia hanya akan bisa mengikuti runtuhnya kehampaan. Mouji juga mengerti bahwa meskipun dia telah membunuh puluhan kuasa sage dan semua dewa persatuan, kekuatan pihak lain tidak berkurang. Sebaliknya, kekuatannya malah meningkat. Ini semua karena Lei Hongji. Tujuh ahli yang setara dengan sage dan Luo, yang kultifasinya jauh di atas Mouji, telah menyegel seluruh ruang. Pada saat ini, Mouji tidak dapat melarikan diri. Kenyataannya adalah meskipun Mouji bisa melarikan diri, dia tidak bisa. Dengan datangnya bencana kiamat dunia, banyak sekali orang meninggal, banyak sekali planet runtuh, dan sebagian besar wilayah hampa runtuh. Dalam bencana kiamat dunia ini, selain dunia fananya, dia tidak punya tujuan lain. Adapun dunia fana, dia tidak berani pergi ke sana. Kau tidak buruk. Kau benar-benar berhasil menyatu dengan hukum petir primal. Tatapan mata Luo tertuju pada Lei Hongji. Lei Hongji jelas jauh lebih kuat dari yang lain. Dengan bantuan Lei Hongji, Mouji tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Lei Hongji tidak mengenali Luo, tetapi dia bisa merasakan bahwa Luo jauh lebih kuat darinya. Sekalipun dia tahu kalau tujuannya dan Luo sama, merebut barang-barang Mouji, dia juga tahu betul kalau mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan bisa membunuh Mouji. Setelah membunuh Mouji, dia pasti dapat merebut benda terbaik dengan seni petir hebatnya. Orang ini sama sekali tidak punya hati nurani. Karena kita berada di alam semesta ini, tentu saja kita harus menyerang bersama-sama. Lei Hongji berkata dengan tegas. Saat dia berbicara, domain hukum petirnya meluas lebih dari satu kali lipat. Jelas, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Baiklah, semua domain akan menindasnya bersama-sama. Bahkan jika kita harus menindasnya, kita harus menindasnya sampai mati. Luo terkekeh. Domain pedang keberuntungan berubah menjadi kipedang yang tak terbatas, menyebabkan retakan muncul di domain Mouji. Bagaimana mungkin aku, Tai Sik Siao, kehilangan hal baik seperti itu? Suara lain datang dari kehampaan. Di alam semesta yang runtuh ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sebelum pemuda berjubah hijau itu tiba, dia telah menembakkan sepuluh anak panah kehendak spiritual. Jika bukan karena delapan orang ahli yang menahannya, Mouji sungguh tidak akan peduli dengan seorang Tai Sik Siao. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan apapun dari luar. Meskipun ia memiliki lautan kesadaran yang luas dan danau ungu, di bawah sepuluh panah kehendak spiritual ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa tegup darah. Sepuluh retakan lainnya muncul di domain fananya. Bagus. Orang ini benar-benar tidak punya hati nurani. Dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Sekarang setelah bencana kiamat dunia tiba, dia akhirnya akan membayarnya. Hahaha. Luo terkekeh. Namun, dia tidak tertawa dalam hatinya. Dia menunggu Mouji pingsan sehingga dia bisa merampas harta karun terbaik. Bagus sekali. Sahabat Dao Tai Sik Siao, cepatlah datang. Luo juga terkekeh. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketulusan. Namun, di dalam hatinya, Tai Sik Siao sudah mati. Orang ini berani menyatu dengan hukum Dao Alam Semesta untuk menjadi seorang sage. Dia hanya mencari kematian. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengan orang ini. Setelah menyingkirkan Mouji, dia akan perlahan-lahan menghadapi semut ini. Seorang bijak yang bahkan belum menyatu dengan hukum Alam Semesta sungguh tidak ada bedanya dengan seekor semut di matanya. Tentu saja. Orang ini mencuri akar void nirvana milikku dan sebuah teknik kultivasi. Aku selalu mencari orang ini. Hari ini, sage ini akhirnya menemukannya. Saat Tai Sik Siao berbicara, tangannya tidak melambat sama sekali. Pada saat yang sama, ia mengirimkan seni suci ke arah Mouji. Mouji sudah diambang kehancuran. Dengan bergabungnya Tai Sik Siao, wilayah kekuasaannya mulai retak dan runtuh. Saat wilayah kekuasaannya runtuh, beberapa cahaya seni suci mendarat di tubuhnya. Sekali lagi, anak panah darah berterbangan. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika dia akan mati, dia akan menyeret beberapa kambing hitam bersamanya. Kehendak spiritual Mouji menembus dunia yang runtuh tak terhitung jumlahnya. Ketika dia melihat Yan, R menyerbu ke arahnya, seluruh hatinya bergetar. Dia yakin bahwa Yan, R telah mendapatkan kembali ingatannya. Justru karena dia mendapatkan kembali ingatannya, dia akan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya. Jangan memaksakan diri. Mouji meraung. Alam semesta runtuh dengan cepat. Saat Yan, R tersapu ke alam semesta yang runtuh, dia akan menjadi bagian darinya. Hah! Wilayah kekuasaan Mouji telah hancur. Sekarang setelah dia teralikan sejenak, pedang keberuntungan Luo menembus dadanya, menyebabkan bunga darah mekar. Kemarahan Mouji membumbung tinggi ke langit. Cahaya tombak mortal hal bertampaknya menelan separuh alam semesta saat ia membelah ke arah Luo. Hukum dao alam semesta di dunia fana dipinjam olehnya dan menyatu dengan wilayah kekuasaannya. Tidak tahu malu. Apakah kamu menggertakku dengan angka? Aku, Tianhen, datang. Serang. Suara Tianhen terdengar. Setelah itu, dia mengirimkan seni sakral. Di bawah seni sakral Tianhen, lebih dari separuh kuasa sage dan dewa kesatuan di pinggiran tewas. Setelah itu, tungku langit dan bumi yang menyerupai gunung itu pun runtuh. Tentu saja, suara huanti menyusul. Menara dewa juga runtuh, membawa serta energi runtuhnya alam semesta. Dia telah menemukan menara dewa. Setelah menjadi seorang sage, dia segera bergegas bersama Tianhen. Ada aku juga, Tong Ming. Beraninya kalian mengeroyok saudara-saudaraku. Awas pedangku. Meskipun Tong Ming bukan seorang petapa bertahta, dia tidak jauh lebih lemah dari Heng Suho. Aku, Gu Pingren. Aku, Gu Yong Kiao. Ada aku juga, teratai merah. Mengikuti suara nyaring Sang Biksuni, sebuah teratai merah raksasa dengan radius jutaan meter jatuh menimpanya. Haha, saudaramu, aku datang. Sebelum Yuan Zenyi tiba, tinjunya yang besar telah menghantam. Marsial daunnya sudah lengkap. Sekarang alam semesta runtuh, dia langsung melihat Mouji bertarung di luar angkasa. Bagaimana mungkin dia, Yuan Zenyi, tertinggal dari pertarungan Mouji? Bencana kiamat dunia telah tiba. Seluruh alam semesta runtuh. Tidak ada lagi halangan di alam semesta. Puluhan ahli puncak mengepung dan menyerang Mouji. Siapapun yang memiliki sedikit kultivasi akan dapat melihat ini dengan jelas. Tekanan pada Mouji tiba-tiba berkurang. Pada saat ini, tombak mortal di tangannya bersinar lebih terang. Di alam semesta yang runtuh ini, itu seperti matahari yang terik telah turun dari kehampaan alam semesta. 1233 Alam semesta terus membusuk, dan kehampaan tidak lagi menjadi tempat untuk bersembunyi sesuka hati. Di bawah cahaya tombak raksasa Mouji, para kuasa sage terkoyak satu demi satu. Satu demi satu dunia kuasa sage dirobek oleh Mouji. Harta karun di dalam dunia kuasa sage ini semuanya dibuang ke dunia fana miliknya. Dulu, saat ia tidak memiliki pembantu, ia kesulitan untuk menyerang. Ia hanya bisa bertahan. Sekarang setelah begitu banyak pembantu datang, Mouji akhirnya bisa bersantai. Dia juga bisa membebaskan tangannya untuk menyapu benda-benda di dimensi saku. Pada saat ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran dan menjemput Yan'er. Karena biar Awati berjubah hijau dan rekannya datang untuk membantu, Mouji bisa saja pergi begitu saja. Namun, Mouji tidak berani melakukannya. Semua orang ini ada di sini untuk menolongnya. Jika dia pergi, Tianhen dan yang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia ingin menyelamatkan Yan'er, dia harus menyingkirkan orang-orang ini. Tai Luan, Luo Su, Fu Ti dan King Yuan telah dihentikan oleh Tianhen, Huanti, Biksuni dan Yuan Zhenyi. Awalnya Hengzuo lebih kuat dari Tong Ming. Sayangnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya bisa bertahan dengan Tong Ming. Jika bala bantuan Mouji tidak datang, Hengzuo pasti akan menyerang dengan sekuat tenaga untuk membunuh Mouji. Sekarang para pembantu Mouji telah tiba, dan setiap orang dari mereka merupakan ahli di tahap Sage, dia, Hengzuo, tidak ingin terlalu menyinggung Mouji. Setidaknya, dia terpaksa datang ke sini. Dia tidak seperti Luo Su dan kawan-kawan yang ingin berkomplot melawan Mouji dan merampas harta bendanya. Saat Gu Pingren dan Gu Yong Kiao ingin membantu Mouji, mereka dihalangi oleh langit Lei Hongji yang penuh dengan petir. Saat Luo melihat puluhan kuasa Sage dibunuh oleh Mortal World Halbert milik Mouji, dia pun menjadi sangat marah. Pedang keberuntungan melepaskan ki pedang yang panjangnya hanya puluhan meter ke arah Mouji. Tampaknya pedang ke penciptaan telah melemah. Namun, pedang ke yang panjangnya ratusan kaki ini tampaknya telah memampatkan aura pembunuh seluruh alam semesta. Aura pembunuhnya bahkan lebih dalam dari yang sebelumnya yang panjangnya 10 juta kaki. Adegan hari ini telah direncanakan olehnya, tetapi dia belum mengandalkan bantuan Lei Hongji dan Tai Sik Siao. Secara logika, kedatangan Lei Hongji dan Tai Sik Siao akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Kenyataannya, ada lebih banyak orang di pihak Mouji. Namun, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa kekuatan Mouji telah jauh melampaui harapannya. Peng, cahaya tombak Mouji menghilang sepenuhnya, berubah menjadi cahaya yang pecah. Namun, pedang ki keberuntungan Luo yang panjangnya puluhan kaki hanya terpotong oleh cahaya tombak mortal. Pedang itu masih menyapu dengan niat membunuh yang tak terbatas. Di bawah pedang ki keberuntungan ini, Luo mengeluarkan raungan panjang. Dia seperti dewa alam semesta. Dengan sikap meremehkan, dia menggunakan niat pedangnya yang tak terbatas untuk menghancurkan Mouji. Mouji mendengus dingin. Luo memang kuat. Namun, Luo masih jauh dari mampu menekannya. Mouji mengeluarkan cahaya tombak lainnya. Pada saat yang sama, Mouji menunjuk dengan jarinya. Jari ketujuh dari Seven World Finger, Returning Mortal. Luo tahu betapa hebatnya tombak Mouji. Harta karun yang dapat melawan pedang keberuntungannya pasti tidak lebih lemah dari pedang keberuntungan. Saat cahaya tombak Mouji menyambar, Luo mengira itu ditujukan kepadanya. Setelah itu, dia melihat dengan jelas bahwa cahaya tombak Mouji tidak diarahkan padanya, melainkan diarahkan ke Tai Siksiao. Selama dia bisa melukai Mouji, Luo tidak peduli dengan hidup atau mati Tai Siksiao. Ledakan. Ketika jari mortal yang kembali ditunjukkan, jari itu tampak sangat biasa. Namun, ketika jari itu berbenturan dengan pedang ki keberuntungan milik Luo, energi Dao Agung meledak. Hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada saat ini, kecepatan pedang ki keberuntungan terkikis meningkat. Di bawah hukum Dao pengembalian Fana, ki pedang keberuntungan terus-menerus dikompresi. Dari puluhan meter menjadi puluhan meter, lalu menjadi beberapa kaki. Akhirnya, itu dihantamkan ke pedang keberuntungan oleh jari Fana yang kembali. Mirip seperti seseorang yang mencoba keluar dari air. Seseorang menekan dengan tangannya, memaksa orang ini kembali ke dalam air. Luo sangat cemberut. Awalnya, dia ingin menggunakan pedang ki keberuntungan yang ekstrim ini untuk menekan Mouji. Dia ingin memberitahu semua orang bijak bahwa dia, Luo, adalah orang terkuat di alam semesta ini. Namun sekarang, pedang ki keberuntungannya berhasil dipukul mundur dengan paksa oleh Mouji. Sebelumnya, rawungan dan sikap memandang rendah Mouji kini tampak seperti badut yang sedang tampil. Ini juga membuat Luo mengerti bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, Mouji masih lebih kuat darinya. Lihat saja bagaimana Mouji berhasil mencabut pedang keberuntungannya, dan bagaimana dia masih mampu menghadapi Tai Siksiao. Kalau saja dia tidak mengundang begitu banyak dewa bertahta, dia hanya akan mencari kematian jika dia datang menemui Mouji sendirian. Kebencian Tai Siksiao terhadap Mouji sangat dalam. Saat Luo bertarung dengan Mouji, dia sudah mengeluarkan segel tembaga besar. Tepat saat dia mengeluarkan segel tembaganya, cahaya tombak Mouji datang menyapu. K. Cahaya tombak itu mendarat di segel tembaga. Hukum dao dari segel tembaga, yang belum sepenuhnya diaktifkan, hancur total. Segel tembaga berubah menjadi harta ajaib biasa dan terbang keluar. Cahaya tombak Mouji tidak berhenti. Cahaya itu langsung merobek wilayah Tai Siksiao dan menyapu Tai Siksiao ke dalam. Tai Siksiao masih jauh dari Lei Hongji. Paling-paling, dia hanya bisa dibandingkan dengan orang bijak seperti Tai Luan. Dibandingkan dengan Mouji, perbedaannya tidak hanya beberapa kali. Di bawah serangan tombak Mouji, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Cahaya tombak Mouji yang ganas menyapu. Tai Siksiao tahu bahwa dia jauh dari level Mouji. Tai Siksiao tidak ragu untuk melarikan diri. Namun, saat hendak melarikan diri, dia merasakan ada kekuatan yang sama kuatnya yang mengikatnya. Kau benar-benar berencana melawanku. Tai Siksiao menoleh ke belakang dan menatap Luo dengan enggan. Hampir pada saat yang sama saat dia mengatakan ini, Mortal Halbert membelah tubuhnya menjadi dua. Luo langsung mengambil hukum dao alam semesta dari tubuh Tai Siksiao. Sosoknya melesat dan dia langsung menghilang. Dia akhirnya mengerti bahwa para pembantu Mouji telah tiba. Setiap orang dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tidak lebih rendah dari seorang sage. Jika dia tetap tinggal di sini, dia pasti tidak akan bisa menyingkirkan Mouji. Sekarang bencana kiamat dunia telah tiba dan alam semesta runtuh, Mouji pasti akan mati. Dia mungkin juga menyatu dengan hukum dao ketiga alam semesta sebelum kembali untuk menuai manfaatnya. Setelah menyatu dengan hukum dao ketiga alam semesta, dia yakin bahwa dia pasti dapat bertahan melawan bencana akhir dunia ini. Mouji melihat Luo telah melarikan diri setelah mendapatkan keuntungan. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Dia membuka tangannya dan menghancurkan dunia Tai Sik Siao. Kemudian, dia menyapu bersih semua barang milik Tai Sik Siao. Ledakan. Tepat saat sambaran petir Lei Hongji melukai Gu Ping Ren, dia melihat Mouji membunuh Tai Sik Siao dan Luo melarikan diri dengan hukum dao alam semesta. Pada saat ini, bagaimana Lei Hongji bisa terus bertarung dengan Gu Ping Ren dan Gu Yong Kiao. Dia tidak ragu-ragu untuk melarikan diri. Tepat saat teknik pelarian spasialnya diaktifkan, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Mouji, dasar hina. Awalnya, Lei Hongji mengira itu adalah kehancuran alam semesta. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah ulah Mouji. Mouji telah memasang rune kehampaan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ini adalah ledakan rune kehampaan. Mouji mencibir. Awalnya, benda-benda ini dimaksudkan untuk menghadapi Luo. Karena Luo telah melarikan diri, dia akan meninggalkannya untuk Lei Hongji. Meskipun rune kehampaan meledak, Mouji tidak berhenti di situ. Tombak mortalnya berubah menjadi matahari putih pucat saat melesat ke arah Lei Hongji. Kenyataannya, Lei Hongji tidak khawatir. Bahkan jika rune kehampaan Mouji meledak, Mouji akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Lei Hongji yakin bahwa dia bisa melarikan diri. Palu petir itu melesat ke atas. Hukum dao berjenis petir yang tak terbatas menyatu dengan palu petir itu. Seluruh energi unsur dan keinginan spiritual Lei Hongji tersedot hingga kering. Palu petir itu juga berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya petir. Seperti bencana petir yang melesat ke arah Mouji. Suara gemuruh guntur terdengar. Pada saat itu, seluruh alam semesta tampak berubah menjadi dunia petir. Dan dia, Lei Hongji, adalah penguasa dunia petir ini. Seni sakral tipe petir, seni petir hebat. Bagi Lei Hongji, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang telah ia hadapi dalam perjalanannya menuju ke tempat ia berada saat ini? Bukankah ia tetap melewatinya? Mouji memang lebih kuat darinya. Namun, Mouji tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Cahaya petir yang diciptakan oleh seni petir hebatnya begitu kuat sehingga bahkan para bijak pun hanya bisa menunggu kematian atau menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mempertahankan diri darinya. Di bawah pancaran petir ini, seluruh ruang diselimuti oleh hukum petir. Namun, Lei Hongji tahu batas kemampuannya sendiri. Ia tahu bahwa Mouji bukanlah seorang sage biasa. Seni petir hebatnya dapat membunuh orang bijak biasa. Namun, itu pasti tidak akan dapat membunuh Mouji. Baginya, Lei Hongji, Mouji cepat atau lambat akan terbunuh. Jika dia tidak bisa membunuh Mouji hari ini, maka dia bisa menunggu sampai dia melangkah ke alam sage. Kilatan petir yang pekat dan mengerikan meledak keluar. Bahkan sage luosu dan yang lainnya, yang masih dalam pertempuran, terkejut. Inikah kekuatan Lei Hongji yang sebenarnya? Jika itu adalah sage lain, mereka hanya bisa menunggu kematian atau mati-matian bertahan melawan cahaya petir tak terbatas ini. Bagi para kultifator, mereka paling takut pada seni sakral jenis petir. Apalagi seni petir hebat ini. Setelah itu, sage luosu dan kawan-kawan terkejut. Meskipun luo telah pergi, selama mereka bisa membunuh Mouji, mereka tetap akan menang. Tak lama kemudian, semua orang terkejut. Di bawah pancaran cahaya petir yang mengerikan dari seni petir hebat, Mouji sama sekali tidak melawan. Matahari putih mematikan yang menghantam pancaran tombak Lei Hongji sama sekali tidak bergerak. Di padang pasir yang luas, matahari terbenam di atas sungai yang panjang. Seni suci Halbert Dao, Matahari Terbenam 1234 Di mata semua orang, Mouji akan tercabik-cabik oleh hukum petir dari seni petir hebat. Bahkan Lei Hongji yang melarikan diri pun berhenti di tengah jalan. Dulu di dunia kultivasi, Mouji tampaknya telah menggunakan seni sihir tipe petir. Namun, seni sihir tipe petir tingkat rendah itu sama sekali berbeda dari seni petir hebat yang ia gunakan dengan hukum petir primordial. Selama dia terkunci oleh petir dari seni petir hebat, tidak perlu membicarakan fakta bahwa Mouji tidak memiliki akar spiritual tipe petir. Bahkan jika dia memilikinya, dia akan tetap tercabik-cabik. Tapi sekarang, Mouji ternyata tidak melarikan diri. Apakah dia sedang mencari kematian? Sebuah pikiran terlintas di benak Lei Hongji. Terlepas dari apakah Mouji sedang mencari kematian atau tidak, dia akan melarikan diri terlebih dahulu. Jika Mouji sedang mencari kematian, dia akan kembali. Pada saat berikutnya, Lei Hongji tahu siapa yang sedang mencari kematian. Bukan Mouji, tapi dia. Hukum Daofana yang mengerikan menahannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat melepaskan diri karena aura kematian menyelimuti hatinya. Cahaya petir yang tak terbatas mendarat di tubuh Mouji. Namun, selain menyebabkan darah berceceran di tubuh Mouji, cahaya itu tidak mampu menghentikan tindakan Mouji sama sekali. Tombaknya tidak berhenti sama sekali karena membawa aura mematikan. Lei Hongji dengan panik mencoba melepaskan diri dari belenggu hukum Daof. Sayangnya, seni petir agung menghabiskan terlalu banyak energinya. Di bawah hukum Daof ini, ia berhasil merobek celah kecil pada pengekangan hukum Daof. Cahaya tombak putih mematikan itu turun. Lei Hongji menatap putus asa pada cahaya tombak putih mematikan yang turun itu. Ia tampak sedang melihat matahari terbenam yang memilukan. Itu sangat indah, tapi sangat pendek. Pada saat itu, bayangan yang melintas di matanya adalah gadis itu. Dia tidak dianggap sangat cantik, tetapi dia sangat lembut. Dia hanya tahu bahwa namanya adalah Suruer. Tidak peduli apa yang dilakukannya, tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuhnya untuk mencapai puncak. Dilubuk hatinya, akan selalu ada tempat yang bersih. Ini adalah tempat yang ia tinggalkan untuk Suruer. Sayangnya, dia tidak bisa melihat momen itu. Hah! Cahaya merah yang menusuk mata membentuk bunga merah menyala dari darah di dalam kesadarannya. Lei Hongji dapat mendengar lautan kesadarannya runtuh, ia dapat mendengar saluran roh dan dantiannya hancur. Roh primordialnya juga tersapu oleh matahari terbenam yang menyentuh namun indah itu. Mauji tidak berdiri dalam upacara saat ia menghancurkan dunia Lei Hongji. Segala dendam dan keluhan telah berakhir pada saat ini, berubah menjadi debu. Saat Mauji berhadapan langsung dengan seni agung petir, Luo Su tahu bahwa ia telah kalah dalam pertarungan. Dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Meskipun Tianhen dapat menghentikan Luo Su, dia masih sedikit lebih lemah dari Luo Su. Jika Luo Su ingin pergi, dia tidak akan bisa menghentikannya. Mauji baru saja membunuh Lei Hongji. Bahkan jika dia ingin membunuh Luo Su, dia tidak akan bisa melakukannya. Cahaya pembunuh yang menusuk tulang tampaknya datang dari sisi lain alam semesta. Cahaya pembunuh ini langsung memunci jalan mundur Luo Su. Tepat saat Luo Su hendak mengubah arahnya, cahaya pembunuh ini telah membelah kepala Luo Su. Seorang wanita, mirip dengan cahaya pembunuh sebelumnya, tampaknya telah melangkah dari sisi lain alam semesta. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan energi es yang ekstrim melilit Roh Primordial Luo Su. Roh Primordial Luo Su mulai melemah dengan cepat. Itu kamu. Orang bijak binging. Luo Su ketakutan setengah mati. Jika ada satu orang yang paling ia takuti di dunia ini, itu pastilah binging sage. Di jagad raya yang luas ini, orang nomor satu yang menduduki tahta selain Luo bukanlah dia, Luo Su. Melainkan binging, tujuh lainnya adalah Luo Su, Tianhen, King Yuan, Huanti, Foti, Tai Luan, dan Bixuni. Sage binging telah menghilang sebelum bencana alam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul di sini selama bencana alam akhir dunia. Tidak hanya itu, dia bahkan kehilangan nyawanya di tangan sage binging. Ketika Lei Hongji terbunuh dan Luo Su melarikan diri, Tai Luan juga berbalik untuk pergi. Namun, sebelum Tai Luan bisa mencapai Luo Su, ia terlempar kembali oleh akar pohon Hengzuo. Yuan Zenyi meninju dan Tai Luan diledakan menjadi kabut darah oleh Yuan Zenyi. Bahkan jiwanya pun hancur. Dia tidak menyangka bahwa belum lama ini, Tai Siksiao tewas di tangan Luo. Dalam sekejap mata, dia tewas di tangan rakyatnya sendiri. Jika bukan karena pengkhianatan Hengzuo, dia mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Hengzuo mengepalkan tinjunya ke arah Yuan Zenyi dan berkata, Aku dipaksa datang oleh Luo. Aku kenal dengan Dao Fren Mo dan aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sebelumnya. Yuan Zenyi tahu bahwa Hengzuo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak peduli dengan Hengzuo saat dia menerkam ke arah Foti, yang ditahan oleh Biara Wati Bijak. Ketika Hengzuo melihat bahwa Yuan Zenyi tidak menyerangnya, dia segera menyerang Yuan Jie dengan kekuatan penuhnya. Karena dia mengkhianati Luo Su, dia harus menunjukkan kesetiaannya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang membunuh Tai Luan. Ying Sian, Mo Uji melihat wanita yang membunuh Luo Su dan berteriak kegirangan. Orang yang datang sebenarnya adalah Lian Ying Sian. Dia tahu bahwa Lian Ying Sian tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Uji, biarkan aku membunuh anjing jahat King Yuan dulu. Lian Ying Sian tahu betapa liciknya Sage King Yuan. Meskipun Huanti dan Tianhen bekerja sama untuk menghadapi King Yuan, King Yuan masih bisa melarikan diri. Mo Uji bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Kehendak spiritualnya mendarat pada Yan'er yang sedang berjuang di alam semesta yang runtuh. Meskipun Yan'er dengan panik berlari ke arahnya, alam semesta yang runtuh dan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat membuat Yan'er tidak bisa mendekat. Sebaliknya, dia malah menjauh. Ini karena ada susunan perangkap purba di sini. Sebelum alam semesta benar-benar runtuh, seseorang masih bisa bertahan hidup di pinggiran susunan perangkap purba. Ini juga merupakan alasan mengapa bahkan setelah begitu banyak ahli bertarung begitu lama, bagian kekosongan ini belum sepenuhnya runtuh. Melihat Yan'er meronta, Mo Uji merasa jantungnya hendak menegang. Karena runtuhnya alam semesta, jumlah orang yang terjepit di ruang angkasa yang menyusut meningkat. Banyak kultifator terjepit dan jatuh ke ruang yang runtuh. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi ketiadaan. Bahkan Mo Uji tidak berani menyerang Yan'er. Bencana akhir dunia ini juga dapat menggerogoti tubuh dan grendaunya, mengubahnya menjadi ketiadaan di alam semesta. Kehendak spiritual Mo Uji yang gelisah segera mendarat di alam dewa. Lebih dari separuh alam dewa telah runtuh. Banyak sekali kultifator telah menghilang. Baik itu gunung, sungai, lautan, atau gurun, semuanya telah runtuh dalam bencana akhir dunia ini. Mo Uji tidak merasakan apapun saat ia berjuang untuk hidupnya. Namun sekarang, ia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada kesedihan yang mendalam di hatinya. Ini adalah kesedihan terhadap rapuhnya kehidupan. Setelah bencana kiamat dunia ini, apakah masih ada kehidupan yang tersisa di alam semesta? Bukan hanya dunia dewa, bahkan dunia abadi pun runtuh dan menghilang. Saat Mo Uji secara langsung melihat salah satu murid sekte fana dunia dewa diselimuti oleh energi runtuhnya alam semesta, kesedihan di hatinya semakin meningkat. Apa gunanya bercocok tanam secara ekstrim? Di hadapan dao surgawi alam semesta, dia masih seekor semut. Hidupnya masih rapuh. Mo Uji tahu bahwa dia harus memikirkan solusi. Kalau tidak, memangnya kenapa kalau Yaner menyerbu di depannya? Masih akan ada banyak sekali nyawa yang sekarat. Dia selalu tahu bahwa bencana kiamat itu mengerikan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi mengerikan seperti ini. Tuan muda, Yaner, yang baru saja melangkah ke tahap dewa kesatuan, berteriak dengan sedih ketika dia didorong ke tepi alam semesta yang runtuh oleh seorang ahli dewa kesatuan tahap akhir. Dia tidak takut mati. Namun, dia tidak rela mati saat akan bertemu Tuan mudanya. Tunggu aku. Mo Uji tidak dapat menahannya lagi. Ia ingin menyerbu. Mo Uji, apakah kamu lelah hidup? Alam semesta yang runtuh itu. Bahkan jika kau seorang sage, kau akan berubah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh kaisar sage King Yuan, Lian Ying Sian berdiri di depan Mo Uji. Mo Uji menarik nafas dalam-dalam. Ia berkata dengan tenang, aku harus pergi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bahagia hidup di sini. Jika Luo dapat lolos di alam semesta yang runtuh ini, saya yakin saya pun bisa. Lian Ying Sian berkata dengan marah, Luo memiliki hukum dao alam semesta. Dia dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Apakah kamu memilikinya? Hukum dao alam semesta. Pikiran Mo Uji seakan tersambar petir. Ia langsung mengeluarkan dua hukum dao alam semesta. Setelah itu, kedua hukum dao ini dikeluarkan oleh Mo Uji. Kedua hukum dao ini berubah menjadi jalur emas selebar 30 ribu meter dan panjang tak terhingga yang menyebar ke bawah secara miring. Saat melihat dua jalur emas itu sama sekali tidak terpengaruh oleh keruntuhan alam semesta, hati Mo Uji pun dipenuhi kegembiraan. Kedua hukum dao emas ini bagaikan tanggul penyelamat. Saat mereka mendarat di alam semesta yang luas, banyak sekali kultifator yang menyerbu. Karena dao Mo Uji berada tepat di bawah kaki Yan Er, Yan Er segera mendarat di hukum dao emas ini. Dia menyerang Mo Uji. Lian Ying Sian menatap kedua hukum dao itu dan bergumam, Wu Ji, kau ternyata memperoleh dua hukum dao alam semesta. Mo Uji tidak peduli dengan kata-kata Lian Ying Sian. Dia begitu bersemangat hingga ingin melangkah maju dan membawa Yan Er. Lian Ying Sian meraih tangannya sekali lagi, Wu Ji, kamu telah memancing begitu banyak orang ke sini. Lalu apa? Mo Uji tercengang. Lalu apa? 1235. Ada banyak sekali kehidupan di alam semesta yang luas ini. Meskipun 99 persen alam semesta telah musnah selama bencana kiamat dunia, masih ada miliaran orang yang tersisa. Dia menggunakan hukum dao alam semesta untuk memikat orang-orang ini ke sini. Apa yang harus dia lakukan? Sage Bing Ying benar. Setelah memancing orang-orang ini ke sini, selain membunuh mereka, suara Sage Nun terdengar. Dia baru saja bergabung dengan Yuan Zenyi dan rekannya untuk membunuh Foti. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Haha, Wu Ji, mengapa kamu masih banyak berpikir? Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Bahkan jika aku binasa, bertahun-tahun kemudian, ketika kekacauan primordial kembali terbuka, bagaimana mungkin aku, Yuan Zenyi, tidak ada. Yuan Zenyi tertawa terbahak-bahak. Meskipun alam semesta akan runtuh, dia tidak menaruhnya dalam hati. Wu Ji tahu apa yang dimaksud Yuan Zenyi. Setelah bencana kiamat, alam semesta akan berubah menjadi kekacauan purba. Bertahun-tahun kemudian, kekacauan primordial akan membentuk alam semesta baru. Keberadaan di awal kekacauan primordial semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik. Namun, kata-kata Yuan Zenyi mengejutkan Wu Ji. Dia teringat pada dunia fana miliknya. Dunia fana miliknya juga merupakan dunia dengan hukum. Bukan tidak mungkin untuk membentuk alam semesta dengan hukum di masa depan. Bahkan jika alam semesta runtuh, dia tidak akan melakukannya. Ini karena dia bisa pergi ke dunia fana miliknya. Dia bahkan berpikir untuk membawa semua orang di sekitarnya ke dalam dunia fananya. Akan tetapi, dia tidak pernah berpikir untuk membuka dunia fananya dan mengizinkan semua penyintas bencana akhir dunia untuk memasuki dunianya. Ini karena ini sama saja dengan menyerahkan dunia fana miliknya. Ini sama saja dengan kehilangan dunianya sendiri. Dia tidak memiliki hobi menjadi penguasa alam semesta ini dan mengorek rahasia orang-orang di dunia ini. Saat dia membuka dunia fana, dia pasti akan memutuskan kendalinya atas dunia fana. Ini adalah hatinya dan juga daonya. Bukannya dia tidak memikirkannya, tetapi dia tidak bersedia melakukannya. Semua orang egois dan dia, Mouji, memiliki keegoisannya sendiri. Dia mengolah dao fana dan dunia fananya adalah tempat daonya berada. Dia telah bersusah payah membangun dunia fana miliknya. Sekarang, dia akan memberikannya kepada semua orang untuk ditinggali. Bagaimana mungkin dia rela? Terlebih lagi, dunia fana miliknya adalah wilayah pribadinya. Dia tidak ingin orang-orang asing itu mengganggunya. Mouji terdiam. Pandangannya tertuju pada dua jalur emas yang miring. Padahal kedua jalan ini lebarnya puluhan ribu kaki dan panjangnya entah berapa jauh. Akan tetapi, jalan emas itu sudah penuh sesak dengan orang, dan orang-orang ini terus bergegas dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengan alam yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, jalan emas ini terlalu sempit. Seorang wanita True Lake Stage menggendong seorang gadis kecil dan berlari ke jalan setapak berwarna emas. Namun, dia terlalu lemah dan segera disingkirkan oleh orang-orang di sampingnya. Dia jatuh ke ruang disintegrasi dan menghilang tanpa jejak. Ketika dua orang kultifator yang tampak seperti rekan dao itu didorong ke tepi jalan emas, pria itu justru mendorong wanita di sampingnya menuruni jalan emas itu. Jantung Mouji berdegup kencang. Semua ini hanyalah sudut grendao, dan pemandangan seperti itu terjadi setiap detik, dengan jelas mencerminkan sifat manusia. Tuan Muda, Yan, Er sudah bergegas dan memeluk Mouji dengan tubuh gemetar. Dia begitu bahagia hingga hampir mati lemas. Runtuhnya alam semesta selama bencana akhir dunia, dan bahkan jika dia jatuh ke ruang disintegrasi, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Hanya tuan mudanya yang penting. Yan, Er, Mouji membelai rambut Yan, Er dengan lembut. Ada perasaan yang bersemi di hatinya. Yan, Er memiliki tempat khusus di hatinya. Dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Bahkan saat ia tidak memiliki makanan atau pakaian, dan pikirannya terluka, satu-satunya orang yang bisa tinggal di sisinya adalah Yan, Er. Saat bersama Yan, Er, dia tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Raungan marah Tian Hen terdengar. Setelah itu, dua kultifator yang ingin menyerang langsung terlempar ke ruang disintegrasi. Mouji tiba-tiba terbangun. Ia melihat para kultifator yang berdesakan di jalan setapak emas, lalu melihat pemandangan orang-orang yang didorong menuruni jalan setapak emas. Ia pun mengambil keputusan. Dia berhasil menemukan Suyin, bertemu Yan, Er, dan bertemu banyak teman lama. Apalagi yang bisa membuatnya tidak puas. Jika dia punya dunia untuk menyelamatkan orang, mengapa dia tidak? Dia mampu memulai kultifasi sebagai manusia biasa. Dia mampu membuka 108 meridian dan menciptakan teknik abadi. Dia yakin bahwa dia akan mampu menciptakan dunia abadi setelah mengirimkan dunia fana miliknya. Saat memikirkan hal ini, Mouji tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, Teman-teman Dao, harap diam. Aku Mouji. Dua jalan emas ini adalah dua hukum Dao alam semesta milikku. Meskipun suara Mouji dapat menembus dunia manapun, tidak ada yang mendengarkannya. Mereka yang seharusnya diremas tetap saja diremas. Akan tetapi, saat Mouji mengatakan bahwa di Allah yang mengeluarkan jalan emas tersebut, jalan emas yang meremas dengan gila itu langsung menjadi sunyi. Barang milik orang lain bisa diambil kembali kapan saja. Jadi bagaimana jika mereka berdesakan di depan? Ini adalah sifat manusia. Mouji tidak mempermasalahkannya dan melanjutkan, bencana akhir dunia akan segera datang dan alam semesta akan runtuh. Bahkan jika aku mengeluarkan kedua hukum Dao alam semesta ini, itu seperti mencoba memadamkan kereta kayu bakar yang terbakar dengan secangkir air. Itu tidak akan dapat menyelamatkan semua yang selamat. Ketika Mouji mengatakan ini, para penyintas di kerumunan mulai gemetar. Mereka khawatir Mouji akan tiba-tiba mengambil kembali hukum Dao alam semesta. Untungnya, Mouji tidak mengambil kembali hukum Dao alam semesta. Teman-teman Dao, aku punya dunia yang disebut dunia fana. Hukum di sini dianggap lengkap. Aku rela memberikan dunia ini agar para penyintas cataklisem punya tempat tinggal. Hidup abadi untuk sagemo. Hidup abadi untuk sagemo. Setelah Mouji mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan dunia fananya, miliaran kultifator di dua jalur emas bersorak kegirangan. Mouji memiliki dunia. Bahkan jika dia tidak mengeluarkannya, itu tidak akan merugikan Mouji. Namun, dia mengeluarkannya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan banyak sekali nyawa, banyak sekali petani yang berhasil selamat dari bencana alam. Mouji. Mendengar Mouji bersedia mengorbankan dunianya untuk menyelamatkan orang, Lian Yingxian buru-buru berteriak. Dia tidak tahu apa dunia Mouji itu. Dia ingin memberitahu Mouji bahwa selain dunia primal, tidak ada dunia lain yang bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Jika dia mencoba menyelamatkan mereka dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan dunia runtuh. Mouji melambaikan tangannya dan melanjutkan, aku tidak berharap semua kultifator yang memasuki dunia fana bersikap tidak mementingkan diri sendiri. Namun, jika seseorang bersedia mengorbankan orang yang dicintainya, wanita, dan anak-anak demi hidupnya sendiri, maka orang itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia fanaku. Kami akan mendengarkan kata-kata Sagemo. Teriak banyak orang dengan keras. Tangga emas itu tidak hanya senyap, tetapi juga teratur. Mouji membuka tangannya dan gerbang menuju dunia fana muncul di depan dua tangga emas. Gerbang itu berubah menjadi pintu masuk selebar jutaan meter. Sebelum orang banyak dapat melihat apapun di dunia fana, Mouji melambaikan tangannya dan dunia fana terbagi menjadi dua. Satu bagian adalah barang-barang miliknya, Chen Suyin, Kuyu dan Han Kingru, yang telah berhenti berkultifasi. Bagian lainnya adalah bagian yang menghadap tangga emas. Ketika Mouji mempersembahkan dunia fana kepada orang banyak, semua kultifator di tangga emas mulai gemetar karena kegembiraan. Bahkan sebelum mereka memasuki dunia fana, mereka tahu bahwa itu adalah dunia yang lengkap. Mengenai apakah dunia ini masih dibawah kendali Mouji, tidak ada yang peduli. Apapun yang terjadi, lebih baik hidup daripada mati. Tanah di dunia fana membuat mereka mendambakannya karena dapat memungkinkan mereka berdiri kokoh di atas tanah. Mouji, Lian Yingxian menatap dunia fana yang luas dan tak terbatas itu dengan emosi. Dia tahu dunia macam apa ini. Dia telah mengolah teknik mortal dan membuka meridiannya. Tentu saja, dia tahu bahwa ini adalah dunia Mouji. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun dia adalah seorang sage kuno, dia masih jauh dari Mouji dalam hal keluasan pikiran. Semuanya, patuhi perintah dan masuklah ke dunia fana. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Semua orang dengan bersemangat menyerbu ke dunia fana. Setiap kultifator yang memasuki dunia fana akan berhenti dan membungkuk ke arah Mouji. Pada saat ini, Mouji merasa ada sesuatu yang muncul di alam semesta yang runtuh. Benda ini melonjak dengan ganas ke dunia fana miliknya dan sebagian darinya bahkan meresap ke dalam tubuhnya. Mouji tersentak. Dia terlalu paham dengan apa ini. Ini takdir. Nasib yang luas dan tak terbatas ini jelas bukan hanya milik dunia abadi. Ini adalah nasib dunia yang runtuh tak terhitung jumlahnya. Ini adalah nasib dunia fana dan dirinya sendiri. Pada saat ini, alam dao fana miliknya meningkat dengan cepat. Pada saat ini, dunia fana miliknya meluas tanpa batas. Awalnya, dunia fana sudah luas dan tak terbatas. Sekarang, dunia fana telah membentuk lapisan tipis domain dunia. Selain itu, domain dunia ini terus-menerus mengembun dan menguat. Jadi ini adalah dao yang sebenarnya. Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan pemahaman yang jelas. Dao sejati tidak diperoleh dari alam semesta. Sebaliknya, ia diperoleh dari alam semesta melalui dao sendiri. 1236 Pada saat ini, riak-riak dao yang tak terbatas mulai mengelilingi Mouji. Mouji mengangkat kepalanya untuk melihat alam semesta yang runtuh. Hatinya tenang. Alam semesta fana, lengkap. Mouji berdiri di tepi alam semesta fana. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk. Seluruh alam semesta fana menjadi lebih jelas. Seolah-olah alam semesta terbentuk secara bertahap. Ada batas-batas, kekosongan, langit berbintang, dan sebuah planet. Segalanya menjadi halus, segalanya menjadi sederhana. Mouji tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah jejak tangan dengan mudah menangkap seorang pria di tangga emas. Setelah itu, ia melepaskan jejak tangannya dan pria ini terlempar ke alam semesta yang runtuh. Semua orang membungkuk hormat kepada Mouji. Sebagian kecil dari mereka tahu bahwa Sagemou melemparkan orang ini ke alam semesta yang runtuh karena dia mendorong rekan daonya ke alam semesta yang runtuh. Lian Yingxian, biarawati bijak berjubah hijau, Huanti, dan para bijak lainnya menatap Mouji dengan kaget. Yuan Zeni berteriak dengan emosional, Mouji, kau sudah melangkah ke tahap bijak. Jelas, Mouji telah melampaui tahap Sagem. Bahkan Sagem tidak mampu melakukannya. Mouji tersenyum tipis, benar sekali. Aku akhirnya mengerti apa artinya berada di atas tahap Sagem. Dengan itu, dia mengulurkan jejak tangannya sekali lagi. Bahkan alam semesta yang runtuh dan malapetaka yang tak terbatas tidak akan mampu memengaruhi jejak tangan Mouji sedikitpun. Hanya dalam waktu singkat, jejak tangan Mouji mencengkram Luo. Teman Daomo, kamu sudah berada di atas tahap Sagem. Adik kecil bersedia untuk, sebelum Luo sempat selesai berbicara, dia dihancurkan oleh jejak tangan Mouji. Inilah panggung Sagem yang sesungguhnya. Hanya saja setelah Luo terbunuh, Mouji tidak menemukan hukum Dao di tubuh Luo. Pada saat ini, Mouji sedang mencoba menyempurnakan alam semesta. Dia tidak peduli dengan hukum Dao alam semesta. Setelah itu, Mouji membuka tangannya. Riak selebar 1 miliar meter muncul di ruang yang runtuh. Riak ini tidak terpengaruh oleh alam semesta yang runtuh karena meluas keluar. Bahkan lebih banyak kultifator yang tidak menghitam menyerbu ke arah riak ini. Takdir langit dan bumi yang berkumpul di sekitar Mouji dan dunia fana menjadi semakin padat. Wuji? Aku terus merasa bahwa dunia fana masih kurang sesuatu. Lian Yingxian juga berdiri di samping Mouji. Dia telah menyaksikan seluruh proses Mouji melangkah ke tahap Sagem. Dia bahkan lebih jelas tentang perubahan di dunia fana. Dia merasa dunia fana ini tidak sempurna, tetapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat di mana letaknya. Mouji menganggup, Aku tahu. Dunia fana ini masih kekurangan suatu jenis kekuatan hidup, suatu jenis kekuatan hidup. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan mengambil manik merah menyala dari kerumunan. Tanpa ragu, dia mengirimkannya ke akar darkut. Pada levelnya, semuanya terlihat jelas di matanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Adapun siapa pemilik mutiara ini, Mouji sama sekali tidak peduli. Mungkin dia mengambilnya kembali dengan paksa, namun dengan menukar manik-manik ini dengan sebuah nyawa, Mouji yakin siapapun akan setuju. Ini adalah manik asal api. Begitu manik asal api diletakkan di bawah kayu gelap, kayu gelap segera berubah. Saat ini, tempat itu bukan lagi hutan kegelapan. Sebaliknya, tempat itu telah menjadi pohon raksasa yang berisi semua hukum alam semesta. Vitalitas semua makhluk hidup terpancar dari pohon besar ini dan meresap ke setiap sudut dunia fana. Semua kultifator yang memasuki dunia fana dapat merasakannya dengan jelas. Tingkat dunia fana juga menjadi lebih jelas. Bahkan Ying Xian dan para sage lainnya merasa bahwa dunia fana benar-benar sempurna dan tanpa cacat. Namun, Mouji tahu apa yang kurang dari dunia fana. Ini karena dia tidak bisa merasakan asal-usul akar spiritual di dunia fana. Kelahiran akar spiritual telah disegel. Dengan kata lain, selain kultifator dengan akar spiritual, kultifator yang memasuki dunia fana di masa depan tidak akan lagi memiliki akar spiritual. Semuanya akan menjadi manusia sejati. Tuanku, suara Suaiguo dan Dahuang terdengar bersamaan. Keduanya terbang menjauh dari pasukan Sekte Mortal dan menyerang Mouji. Di antara pasukan Sekte Mortal, Mouji melihat Moukingce, Yanli, Zhuo Pingan, Jili dan wajah-wajah yang dikenalnya. Hatinya sedikit tenang. Tuanku, Anda tidak pernah kembali setelah Anda pergi. Dahuang dan saya selalu memikirkan Anda setiap hari. Saat Suaiguo mendarat di samping Mouji, dia menggertakkan giginya dan berkata. Jika kata-kata ini keluar dari mulut Dahuang, Mouji mungkin akan mempercayainya. Namun, Mouji sama sekali tidak mempercayai kata-kata Suaiguo. Tuanku, Dahuang juga sangat emosional. Hidupnya diciptakan oleh Mouji. Meskipun tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya ketika dia berkultivasi di Sekte Mortal dan dia memiliki status yang sangat tinggi, dia lebih suka mengikuti Mouji. Hah! Mouji menatap kekosongan dunia fana dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang telah terisi kembali di dunia fana. Ini bukan lagi tempat di mana akar spiritual disegel. Melihat Dahuang di sampingnya, Mouji menepuk kepala Dahuang dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku mengerti. Dahuang memiliki 108 meridian. Pada saat yang sama, ia memiliki 108 saluran spiritual. Dahuang mewakili puncak akar spiritual. Kedatangan Dahuang memungkinkan alam semesta fana memiliki jalur yang jelas untuk saluran roh. Tingkatan dunia fana akhirnya terbentuk. Seperti filter, dunia fana secara bertahap terbagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan kata lain, dunia fana kini memiliki dunia fana, dunia kultivasi, dunia abadi, dunia dewa. Setelah itu, dia terkejut melihat bahwa separuh dunia fana lainnya telah berubah menjadi domen dunia baru. Domen dunia ini berada di puncak dunia fana. Pada saat ini, Mouji mengerti arti dari berbaring tinggi di sembilan lapisan awan, sejadah adalah dao sejati. Hongjun jelas terkait dengan penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, Hongjun dapat berbaring tinggi di sembilan lapisan awan. Han Kingru, Kuyu, dan Chen Suyin menatap domen dunia yang terus berubah dengan kaget. Suara Mouji langsung terdengar di telinga mereka, ini adalah duniaku yang berubah. Namun, aku masih merasa bahwa dunia ini belum lengkap. Kalian harus menungguku. Mouji memang merasa bahwa dunia ini belum lengkap. Kedatangan Dahuang telah memberi dunia sumber akar spiritual lainnya. Namun, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ini pasti ada hubungannya dengan daonya. Daonya berasal dari hatinya. Ini mungkin cocok untuknya, tetapi mungkin tidak cocok untuk seluruh alam semesta. Orang baik adalah orang baik dan orang jahat adalah orang jahat. Ini tidak cocok untuk alam semesta. Tuan muda, melihat Mouji mengerutkan kening, seolah-olah umurnya terus berkurang, Yaner berteriak dengan cemas. Lian Ying Sian tahu bahwa Mouji pasti sedang memikirkan alam semesta fana. Dia buru-buru menarik Yaner, memberi isyarat agar dia tidak mengganggu Mouji. Saya mengerti. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mouji tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap alam semesta hitam yang luas dan berkata dengan suara yang jelas, alam semesta fana masih kekurangan Dao Iblis. Para kultifator yang memolah Dao Iblis, tolong bantu saya menyempurnakan alam semesta fana. Mouji berasal dari bumi, jadi dia sangat menentang Dao Iblis. Daonya menyatu dengan segala macam hukum, tetapi tidak dapat memiliki Iblis. Sekarang dunia fana telah terbentuk, dia tahu bahwa meskipun dia tidak menyukainya, bukan berarti dunia itu tidak ada. Mendengar perkataan Mouji, banyak sekali kultifator Dao Iblis bergegas ke sisi Mouji. Pada kenyataannya, mereka juga bisa merasakan bahwa alam semesta ini dan Dao mereka agak tidak cocok. Mereka merasa sangat tidak nyaman di sini. Tak lama kemudian, Mouji mengernyitkan alisnya. Banyak dari kultifator Dao Iblis ini memiliki energi Iblis yang meluap. Mereka juga memiliki aura yang sangat ganas. Apa jadinya kalau Dao ini dipadukan dengan alam semesta fana? Saudara Wujie, apakah kamu sudah melupakanku, Hou Yucheng? Bagaimana mungkin kamu bisa menyingkirkanku dari masalah ini? Suara tawa yang familiar terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh melompat menaiki tangga emas dan mendarat di depan Mouji. Mouji menatap Hou Yucheng yang ramah dengan heran. Dari penampilannya, Hou Yucheng adalah pria yang sangat tampan. Sikapnya anggun dan tanpa celah. Saudara Hou, apakah kamu sudah menjadi kuasa sage? Mouji dapat dengan jelas merasakan tingkat kultifasi Hou Yucheng. Dia bukan hanya seorang kuasa sage, grand daonya juga sangat murni. Dia juga tahu mengapa Hou Yucheng ingin datang, karena Hou Yucheng telah mengolah Dao Iblis. Dibandingkan dengan para kultifator Dao Iblis yang memiliki energi Iblis yang mengejutkan, Dao Iblis milik Hou Yucheng adalah Dao Iblis yang sebenarnya. Saudara Mou, setiap kali aku berpikir bahwa tingkat kultifasiku telah melampaui milikmu, kamu selalu memberiku pukulan telak. Hou Yucheng tertawa. Kali ini, kau bisa membantuku. Paling tidak, aku tidak akan bisa menambahkan hukum Iblis lagi ke dunia fana. Karena itu, aku ingin meminjammu. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan ucapannya, Hou Yucheng memotongnya. Ia tertawa, kali ini, akulah yang bertanggung jawab. Aku secara alamiah paham tentang Daoku. Aku ingin meminta saudara Mouji untuk meminjamkanku hukum alam semesta. Seberapa sulitkah itu? Mouji mengangkat tangannya dan mengambil hukum Dao alam semesta, lalu mengirimkannya ke tangan Hou Yucheng. Ini adalah sesuatu yang diperebutkan oleh banyak orang bijak. Di matanya, itu seperti rumput biasa. Hou Yucheng menganggup ke arah Mouji dengan serius. Kemudian, dia menempelkan hukum Dao ke dahinya, Saudara Wujie, tolong bantu aku. Mouji tahu bahwa tanpa bantuannya, Hou Yucheng tidak akan mampu menyatu dengan hukum Dao alam semesta ini. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan banyak hukum Dao fana. Dengan bantuan hukum Dao fana ini, Hou Yucheng dengan cepat menyatu dengan hukum Dao alam semesta. Energi Dao agungnya meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah melangkah ke jajaran sage. Wujie, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di reinkarnasi berikutnya. Tolong bantu aku merawat istriku. Setelah Hou Yucheng selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu Mouji untuk menjawab. Tubuhnya langsung menghilang. Dia berubah menjadi hukum Dao iblis yang murni dan bersih dan menghilang dari dunia fana. Dunia fana tiba-tiba berubah. Dunia itu sepenuhnya stabil. Mouji menatap kosong ke arah Hou Yucheng yang menghilang. Setelah waktu yang lama, dia membungkuk dengan hormat. Dia tidak ingin Hou Yucheng menyatu dengan Dao dan menjadi hukum Dao iblis. Namun, Hou Yucheng justru menyatu dengan hukum Dao iblis dan selamanya menyatu dengan dunia fana. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia ragu selama setengah hari untuk menghancurkan dunia fana, dia merasa sangat bersalah. Mouji membungkuk hormat. Banyak orang juga membungkuk hormat ke arah hilangnya Hou Yucheng. Mouji menghela nafas. Ia menatap orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan bertanya dengan suara yang jelas, siapakah rekan Dao saudara Hou. Terimalah penghormatan dariku, Mouji. Kakak Mou, Yucheng ingin menyatu dengan hukum Dao iblis. Sebuah suara lembut dan jelas terdengar. Itu kamu, Susi. Mouji menatap kosong ke arah gadis cantik nan lembut di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Susi benar-benar akan menjadi pendamping Dao Hou Yucheng. Kakak Mou, aku juga pergi. Susi membungkuk hormat. Ia berjalan menuju ke arah Hou Yucheng berubah menjadi hukum Dao iblis. Tak lama kemudian, ia menghilang di kejauhan. Catatan. Cerita berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa cek channel admin yang lain ya. Banyak judul yang mungkin masih belum Anda ikuti. Ingat nama domain berikut. Portal kita. Portal lanjutan. Yang terbaru adalah Novelian Gallery. Bertema saintifik dengan nuansa yang pasti menggugah imajinasi Anda untuk berpikir luas. Ingat, Novelian Gallery. Selamat menikmati dan sampai jumpa lagi di lain judul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.